Pemirsa rusaknya jalan menuju Pelabuhan Ampera ditanggapi serius oleh anggota DPRD Tanjung Jabung Barat, Syufrayogi. Terkait hal tersebut, dirinya meminta pemerintah kabupaten untuk dapat segera melakukan perbaikan, karena kerusakan tersebut berdampak pada pendapatan para pedagang di sekitar kawasan tersebut. Meski jalan Rigit Beton menuju Pelabuhan Ampera kerap diperbaiki, namun terkesan asal jadi dan masih kerap rusak. Sebab baru dua tahun terakhir jalan Rigit Beton Pelabuhan Ampera baru diperbaiki, namun mulai kembali hancur atau dipenuhi lobang dan genangan air. Terkait hal ini, anggota DPRD Tanjung Jabung Barat, Syufrayogi, meminta pemerintah kabupaten untuk segera melakukan perbaikan. Setidaknya harus dianggarkan dan dilakukan pembahasan pada APBD perubahan 2022 ini. Sehingga keluhan dari pedagang sekitar dapat teratasi, sebab akibat jalan rusak tersebut pendapatan pedagang menjadi menurun. Sehingga di pembahasan penganggaran 2022 APB perubahan ini, dia dianggarkan, dapat dianggarkan pasang 4 orang, apapun perdagang, 4 masyarakat, penjaga apapun berbelanja, kebutuhannya tentukan harus nyaman, sehingga roda pemutaran ekonomi bisa berjalankan secara baik. Sementara itu, Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Hairan mengatakan, dalam waktu dekat ia akan berkoordinasi dengan pihak PU terkait perbaikan jalan tersebut. Saya akan suruh OPD terkait, PI, untuk meninjau. Kalau bisa didorong melalui APBD perubahan ini salah kita dorong. Karena memang di APBD ini anggaran kita salah cukup banyak. Ada beberapa yang kewajiban pemerintah pusat yang belum cisa salur hari ini bisa sudah masuk. Artinya APBD kita memungkinkan untuk membangun fasilitas. Surya Kurniawan, Cek TV melaporkan.